Intro Halo selamat malam pemirsa, bagaimana kabar anda? Semoga anda dalam keadaan sehat ya. Selama 90 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani anda dengan sejumlah informasi menarik. Di antaranya lebih dari 80 ribu umat katolik mengikuti Nisa Agung yang dipimpin Paus Franciscus setelah hasil dari kualifikasi pihak dunia zona Asia. Inilah Putin Ayus Malam, selamat menikmati. Pemirsa dua kelompok warga terlibat bentrok di Gali Jodoh Penjaringan Jakarta Utara. Kedua kubus, pemirsa pelaku pencurian sepeda motor menembak pemilik sepeda motor yang akan dicurinya di sebuah minimarket. Polda Metro Jaya menangkap pelaku pemerasuan terhadap seorang wanita dengan cara mengancam akan menyebarkan video dirinya dengan itu. Polisi meringkus pelaku pencurian dengan modus membantu kurban kecelakaan lalu lintas di jalan raya di kota Makassar. Pemirsa diduga sakit hati karena wanita idamannya menikah dengan laki-laki lain. Seorang pria asal desa Ajepalo, Gunung Bungkal, Pati Jodoh. Pemirsa-mirsa agung dipimpin Paus Franciscus di Kelora Bung Karno dan Stadion Madya dihadiri puluhan ribu umat katolik. Sebelum memimpin Misa Agung di GBK, Paus Franciscus bersama rombongan tiba di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat bertemu dengan tokoh lintas agama bersama Imam Besar Masjid Istiqlal. Pemirsa kunjungan Paus Franciscus, pemimpin tertinggi gereja katolik sedunia ke Indonesia, menolehkan sejumlah cerita dan fakta menarik. Apa saja? Kita simak rangkuman berikut itu. Paus menolak untuk naik mobil mewah dan justru memilih menggunakan mobil siput menginap di Ketutaan Besar Fatikan di Jakarta. Oke, selanjutnya dalam perjalanan. Berikutnya, Momen ini Paus juga melihat langsung terowongan silaturahmi. Ikon toleransi antar umat beragama yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan gereja. Nah, jelang Misa, Paus menaiki kendaraan taktis buatan. Yang pemirsa fakta menarik yang tidak boleh ketinggalan, yakni Paus Franciscus menyebut, harta paling berharga di Indonesia bukanlah tambang emas, melainkan kerukunan. Dan demikian rangkuman fakta menarik selama kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia. Indonesia atau PB Popsi mendukung penuh atlet Indonesia untuk berkancah di kejuaraan biliar internasional New Zealand. Tonamen biliar bergensi ini akan diikuti tiga atlet biliar terbaik nasional dan diharapkan dapat membawa nama Indonesia di kancah internasional. Keluarga korban tewas kecelakaan truk pelumpang menunggu niat baik perusahaan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Buletin Ayus Malam, pemirsa. Biar keluarga korban kecelakaan truk peruntun di kawasan pelumpang. Kita ke informasi pilkada, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta mengumumkan bahwa tiga pasangan calon gubernur dan bakal calon gubernur dan bakal wakil gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Ranukano melakukan kunjungan ke mantan gubernur DKI, Sutiun. Sementara itu, pemirsa calon gubernur Jakarta Rituan Kamil mendapat penjangan khusus saat soan kekediaman wakil presiden RI. Pemirsa ekonom senior Universitas Indonesia dan INDEF, Faisal Basri, meninggal dunia pada Kamis Dinihari di rumah sakit maya pada kuning. Ya, kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa serangan Israel yang terus-menerus dilancarkan menyebabkan Kita ke informasi seputar pon pemirsa. Laga perdana pertandingan sepak bola putri Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut di Pekan Olahraga Nasional ke-21 akan kembali dihelat di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara tahun ini. Ya, pemirsa MNC Media and Entertainment dan Konfederasi Sepak Bola Asia atau EFC resmi berpanjang kontrak Pemirsa di hari kedua penyelenggaraan World Cyber Games 2024 yang digelar di ISPSD Tangerang dibadati pengunjung Camping seru bersama keluarga di kaki Gunung Semeru Informasi selengkapnya Pemirsa bagi Anda pecinta wisata alam saya akan mengajak Anda merasakan camping di Danau Alam tepatnya di kaki Gunung Semeru yang berada di Lumajang, Jawa Timur Ya, masih informasi wisata tapi kali ini wisata yang akan memacu adenalin Anda Saya ajak pemirsa mencoba wahana katampel Seru ya pemirsa Nah, informasi wisata tadi bisa jadi referensi untuk mengisi libur akhir Pekan Anda dan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini Saya Rene Aram Sari, pamit undur diri Selamat malam dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!